Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Teman-teman, saya punya jebakan baru, buah putih. My Genius Fungit Opening, perangkap High Glepal Chess. Penasaran seperti apa? Oke, kita mulai dengan Guda C3, Fungit Opening. Dan di sini, banyak sekali gerakan populer hitam. Bisa dengan copy paste Kuda C6, atau Pion D5, atau Pion E5, atau Kuda F6, atau dengan Modern Depend Pion G6. Oke, dan bila benar lawan kalian merespon dengan Modern Depend Pion G6, kita lanjutkan dengan gerakan normal, dan setelah gajah G7, lanjut Pion D4, gerakan-gerakan setanar. Dan Stapion D6, apa gerakan istimewa kita di langkah keempat? Oke, apa yang akan teman-teman mainkan? Bisa gajah D3, atau gajah C4, atau kuda F3, atau teman-teman bisa meniru gerakan saya dengan gajah lanjut. G5. Apa tujuan gajah ini? Kita di sini menunggu lompatan kuda lanjut. F6. Dan juga di sini, gerakan top hitam selain kuda melompat. F6 adalah Pion C5. Oke, ini gerakan strong player. Tapi tunggu dulu sekejap. Apakah teman-teman ingat variasi ini? Ini mirip dengan Birnel Paryasen dalam pertahanan Pierce. Oke, kita stop dulu di sini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pancit opening, saya akan coba ingatkan kembali main lain dari pertahanan Pierce. Lanjut D4, dan setelah kuda lanjut F6. Lanjut gajah G5. Pertahanan Pierce, Birnel Paryasen. Dan setelah gajah lanjut G7. Oke, tadi dalam pancit opening, diawali dengan gajah D7, kemudian kuda F6. Apa ide gajah ini? Jelas kita mendorong pion E5. Dan setelah pion makan, kita lanjut makan dengan pion menyerang kuda. Dan jika menteri kali menteri, kita makan dengan benteng. Dan di sini kuda masih dalam ancaman. Dan gerakan terbaik untuk kuda adalah ke D7. Bila teman-teman bermain hitam, langkah terbaik kuda D7. Tapi menurut Lichess Database, lebih dari 10 juta pemain di sini melanjutkan kuda G4. Menyerang pion dua kali, maka teman-teman hanya perlu tujuh langkah untuk memenangkan permainan ini. Di sini jelas kuda harus pergi. Jadi setelah kuda makan pion, silakan teman-teman lopatkan kuda D5. Kemudian kuda memukul pion, sekak benteng. Benteng dipastikan akan hilang. Dan kuda tidak mungkin menjaga pion, karena setelah gajah memukul kuda, pion kali gajah, tetap di sini kuda memukul pion. Dan kali ini target kita bukanlah benteng. Gajah tidak dapat ke build deh, di sini ada benteng. Jadi setelah gajah bergerak, maka lupakan benteng. Kita move on dengan EOK. Sekak mat yang sangat cerdas, 12 langkah. Oke, kita kembali ke langkah ke tujuh. Jadi bila kuda G4, ini gerakan bluner, kita dorong pion lanjut H3, kemudian kuda D5. Jadi gerakan terbaik kuda adalah D7. Menyerang pion dua kali, memblok vertikal benteng. Tetap gerakan kita adalah kuda D5, menyerang pion C7, ancaman sekak benteng. Dan bila sama, kuda melompat lanjut menjaga pion, kita makan dengan gajah, kemudian kuda memukul pion sekak benteng. Jadi gerakan terbaik hitam adalah memukul pion, gajah menjaga pion. Teman-teman silahkan lanjutkan serang gajah. Apa gerakan terbaik hitam di posisi ini? Ada yang tahu? Kuda kita siap memukul gajah, kemudian kuda memukul pion sekak benteng. Bila pion didorong, tetap kuda memukul gajah, kemudian kuda memukul pion sekak benteng. Oke, atau bila gajah munur, ini gerakan natural, gerakan normal, menjaga pion C7. Kita lanjutkan memakan pion, menyerang gajah, dan misal gajah memukul gajah. Tetap kita lanjutkan memukul pion sekak menyerang benteng, selaraja menyerang kuda. Kita lanjutkan memakan benteng. Di sini kita memukul atas benteng, mengukul satu pion, dan misal pion didorong. Persiapan gajah B7. Teman-teman silahkan lanjutkan kuda menyerang kuda dua kali. Kemudian gajah B5 menambah tekanan kepada kuda. Dan teman-teman, di sini tidak perlu khawatir dengan kuda kita A8. Kuda kita tidak akan kenapa-napa. Oke, jadi silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Karena bila hitam respon menyerang kuda, jelas teman-teman, jangan makan kuda, kita makan pion. Sekak benteng, kedua benteng hitam akan liyaw. Selesai. Dan silahkan lanjutkan. Atau bagaimana bila di sini gajah tidak makan gajah, tapi kuda, melompat, menyerang kuda, kita makan saja gajah. Dan setelah kuda memukul kuda, kita lanjutkan gajah. E5, di sini jelas kita menyerang benteng, dan kemudian benteng bisa memukul kuda. Jadi gerakan terbaik hitam adalah menyerang gajah. Kita makan saja kuda, dan setelah pion makan gajah, kita makan pion. Dan misal raja naik, kita serang kembali dengan gajah. Dan jika raja bergerak, kita lanjutkan serang raja. Dan di sini teman-teman, silahkan lanjutkan permainan dengan kumgulan satu pion, dengan raja hitam yang sudah terekspos. Bisa lanjut terokade pendek, benteng bisa ikut membantu. Bisa lanjut D1, menambah tekanan kepada raja. Atau bila dilanjut, raja tidak boleh lanjut F6, karena benteng lanjut F7, sekak mat. Atau bila raja kembali menyerang benteng, tentu kita sekak. Raja lanjut G8, di sini X-ray atau sinar X tembus kepada raja dari gajah. Jadi setelah raja bergeser, silahkan lanjutkan rokade pendek, kemudian benteng E1 ikut membantu hitam di sini selesai. Atau kita ambil contoh gerakan standar. Teman-teman, silahkan serang raja. Raja bergerak, kita serang kembali. Dan setelah raja kembali, kita lompatkan kuda. Dan di sini kuda tidak boleh menggarpuh gajah dan benteng. Kenapa? Karena jelas kuda ini akan hilang setelah benteng E1 mempin kuda. Atau bisa alpion menyerang kuda. Silahkan lompatkan kuda lanjut E4. Kemudian sekak mat tidak dapat dinari kuda melompat F6. Oke, sekak mat satu langkah kuda F6. Baik, kita kembali ke posisi ini. Setelah kuda melompat, E3 menyerang gajah. Jadi apa gerakan terbaik hitam bila kalian memainkan hitam di posisi ini? Ini gerakan stockpist atau gerakan engine, gerakan robot. Ada yang tahu? Pion E6. Best move dari hitam. Kita makan saja gajah. Dan setelah pion kali kuda, kita makan kuda. Gajah kali kuda. Silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, disini materi masih simpang. Tapi kita unggul memiliki sepasang gajah. Nilai gajah jelas lebih tinggi setengah dari nilai kuda. Dan silahkan enjoy the game. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ke panjit kita. Atau My Genius Panjit Opening. Setelah gajah G7, lanjut pion D4. Lanjut pion D6. Gajah G5. Jelas, bila kuda melompat. Seperti tadi, dalam variasi Pierce Birne, teman-teman lanjutkan pion E5 menyerang kuda. Dan pertanyaannya, bagaimana bila di sini strong player memainkan hitam? Dengan gerakan populernya atau gerakan topnya adalah pion C5. Apa yang akan kalian mainkan di posisi ini? Di sini gerakan pemula. Biasanya pion akan ke D5 mencoba menutup permainan di pusat. Oke, ini bukan gerakan strong player. Kita lanjut. D kali C. Jelas, bila lanjut. D kali C. Maka menteri memukul menteri. Hitam tidak boleh rokade. Oke. Jadi apa gerakan top grandmaster di posisi ini? Gerakan strong player. Lihat teman-teman dalam master database di sini, gerakan top hitam adalah menteri A5. Hati-hati, ini serangan atau langkah jebakan. Kenapa ini langkah jebakan? Lihat di sini, gajah dan menteri menyerang dua kali kuda C3. Juga bila kita lanjut memukul pion. Di sini biasanya kita akan lupa, gajah selesai dimakan menteri. Kita kalah satu gajah. Jadi kalian harus lebih cermat dan teliti. Jadi apa gerakan main lain kita di posisi ini? Gerakan strong player adalah menteri D2 menjaga kuda. Tapi di sini saya lebih suka melanjutkan gajah D2 yang menjaga kuda. Kenapa saya lebih suka dengan gerakan ini? Karena di sini saya pelupa. Karena bila lama-lama gajah kita di G5, saya takut gajah kita akan hilang dihantam menteri. Langkah aman. Jadi di sini lawan saya biasanya rating 2200, 2300, 2400 akan merespon menteri kali pion. Dan materi atau perolehan kembali seimpang. Apa? Gerakan jebakan kita di posisi ini. Di sini saya punya jebakan jenius. Kita lompatkan kuda lanjut. D5. Kenapa kuda harus ke D5? Kita memancing gajah mengukul pion B2. Oke, dan bila benar gajah mengukul pion. Selamat kalian menang. Kenapa kita menang? Pertama, kita lanjutkan. Serang gajah, selamatkan benteng. Dan setelah gajah kembali ke tempat yang aman. Baru silakan mulai jebakan kita. Jebakan yang sangat jenius. Gajah. Menyerang menteri. Dan menteri di sini harus fokus kepada petak C7. Karena kuda kita akan ke C7 sekak benteng. Dan juga di sini tidak ada petak aman untuk menteri. Dan misal menteri lanjut D4. Di sini kalian sikat dengan menteri. Gajah kali menteri. Kemudian kuda C7 sekak benteng. Oke. Atau misal menteri lanjut. C6. Petak aman lain untuk menteri selain ke D4. Di sini kalian menang. Apa gerakan kemenangan kita? Ada yang tahu? Gajah. Seter. Sekak. Menteri. Tidak akan selamat. Oke. Karena bila menteri lanjut memukul gajah. Kita lanjut. Sekak. Seter. Sebum. Menteri hitam. Selesai. Tidak boleh. Kemana-mana. Dan terserah kalian. Di posisi ini. Oke. Kita kembali lagi ke posisi ini. Atau bila lawan kalian. Di sini tidak terpancing memukul pion. Tapi biasanya sih akan terpancing memukul pion. Dan gerakan lain hitam adalah. Kuda melompat. F6. Seperti gerakan natural. Persiapan rokade. Juga menekan kuda D5. Juga menyerang pion E4. Perut teman-teman ketahui. Ini gerakan kurang disarankan. Termasuk kategori. Gerakan kesalahan. Hampir mendekati peluner. Kenapa ini gerakan kesalahan? Lihat di sini. Kuda telah memblok diagonal gajah. Jadi. Memblok kemungkinan menteri lanjut ke D4. Tetap ke depan kita adalah. Menyerang menteri. Dan di sini. Tidak ada petak aman. Untuk menteri. Karena menteri sekarang tidak dapat ke D4. Kecuali menteri lanjut C6. Masih menjaga petak C7. Kita lanjutkan. Seperti tadi. Seter sekak. Menteri selesai. Jadi setelah menteri makan gajah. Kuda C7. Sekak seter. Oke. Kalian unggul. Atau bagaimana? Bila di sini. Menteri tidak bergerak. Tapi hitam. Melanjutkan. Serangan balik kepada menteri. Di sini. Ada dua gerakan untuk kalian. Yang dapat kalian mainkan. Pertama. Teman-teman melanjutkan pion. Menyerang gajah. Dan setelah menteri lanjut C8. Petak aman. Atau langkah terbaik hitam. Kita lanjut makan gajah. Kita unggul satu gajah di posisi ini. Tapi best move kita. Bukan pion. Menyerang gajah. Tapi kita lanjutkan. Sikat menteri. Gajah kali menteri. Kita lanjutkan makan gajah. Tetap kuda masih dapat lanjut ke C7. Sekak menyerang penteng. Jadi setelah kuda kali kuda. Ini gerakan terbaik hitam. Silakan teman-teman. Serang raja. Di sini gerakan terbaik raja adalah lanjut F8. Karena bila lanjut D8. Kita lanjut makan kuda. Di sini pion terpin tidak boleh mempuluh gajah. Oke. Dan teman-teman. Silakan lanjutkan. Dengan keunggulan satu perwira di posisi ini. Atau misal di sini. Raja tidak bergeser lanjut D8. Tapi ke tempat yang lebih baik. F8. Tetap kita lanjutkan. Makan kuda. Dan tetap di sini. Kalian umul satu perwira. Dan silakan lanjutkan permainan di posisi ini. Kemudian teman-teman. Silakan lanjutkan selamatkan gajah. Misal ke A3. Menjaga pion B2. Oke. Di sini kita umul satu gajah. Dan terserah di posisi ini. Atau jangka panjangnya. Kuda bisa. F3. Kemudian rokado pendek. Karena bila pion lanjut memukul gajah. Jelas ini gerakan Brunner. Eow. Bum. Oke. Kita kembali ke langkah kelima. Di sini gerakan Grandmaster. Atau gerakan top engine. Adalah menteri lanjut A5. Atau misal di sini. Hitam tidak merespon menteri A5. Tapi dengan gerakan terbaik keduanya. Gajah memukul kuda. Ropopo. Kita ada. Tiga pion bertumpuk di pile C. Tenang. Ini tidak masalah. Dan selam menteri lanjut. A5. Awas. Seperti tadi. Kita jangan terkecoh. Kita tidak boleh memukul pion. Karena menteri memukul gajah. Juga menteri hitam di sini. Menyerang pion C3. Tadi gajah D2. Atau bila teman-teman di sini. Ingin melanjutkan menteri D2. Ini main lain kita. Gak apa-apa. Yang penting kita jangan lupa. Dengan gajah di G5. Dan selam menteri memukul pion. Gajah kita masih aman. Dijaga oleh menteri. Tapi untuk langkah amannya. Kita lanjutkan. Serang menteri. Dan bila menteri menyerang pion. Kita jadar dengan gajah. Dan setelah kuda melompat. Persiapan rokade. Baru kita serang menteri. Dan misalnya menteri lanjut A5. Ini gerakan terbaik hitam. Dan kemudian hitam dapat lanjut rokade pendek. Jadi silakan teman-teman. Jegah hal itu dengan gajah. Saya jamin hitam akan sangat terganggu. Akan rungsing dengan gajah kita. Jadi setelah kuda menyerang gajah. Kita lanjutkan serang penteng. Buat hitam gagal rokade. Penteng menyerang gajah. Kita selamatkan gajah. Oke. Dipastikan hitam akan kesulitan untuk rokade. Bila rokade panjang. Jelas akan sangat beresiko. Lihat. Pail B sudah sangat nyaman. Kedua gajah kita sangat enak. Mengintai seperti sniper. Oke. Atau misalnya teruskan gerakan normal. Kita lanjutkan benteng menyerang pion. Jadi gajah tidak boleh kemana-mana. Adapun bila menteri memukul pion. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan benteng kita. Kita lanjutkan saja rokade. Dan misalnya lanjut pion menyerang gajah. Gerakan terbaik hitam. Kita serang menteri. Main tempo terlebih dahulu. Karena bila menteri P2. Di sini menteri terjebak. Tidak boleh kemana-mana. Oke. Jadi setelah menteri mundur ke tempat terbaiknya. Kita usir kuda. Bila kuda H6. Kita sikat dengan menteri. Atau bila pion memukul gajah. Teman-teman. Kita makan saja pion. Dan kemudian memukul kuda. Jadi setelah kuda melompat. Di sini kita dapatkan kembali minor piece. Menyerang menteri. Menyerang kuda. Kuda tidak mungkin memukul pion. Ini langkah bungul. Karena pion langsung memukul kuda. Juga pail E terbuka untuk benteng. Jadi jelas di sini menteri harus pergi. Oke. Kita ambil contoh. Menteri D7. Kita makan kuda. Menteri kali pion. Kita serang kuda. Juga serang pion. Jelas kita akan segera membuka pail E. Setelah pion kali pion. Kita lanjut makan dengan kuda. Menyerang menteri. Oke. Di sini kalian sudah sangat unggul. Sangat dominan. Benteng siap ke S1. Menyerang raja. Dan di sini keselamatan raja hitam. Sangat terganggu. Atau misal diteruskan. Kita ambil contoh. Menteri menghindari serangan kuda. Misal B6. Kita bisa lanjut benteng S1. Dan setelah gajah naik. Mengkapar raja. Kita tukarkan gajah. Gajah tidak boleh memukul gajah. Karena kuda memukul gajah. Di skapar sekak. Kemudian kuda memukul menteri. Sekak seter. Oke. Gajah beracun. Jadi setelah raja bergeser. Kita sikat. Dan misal lanjut pion kali gajah. Silakan teman-teman serang raja. Dan misal benteng menutup. Teman-teman silakan kembalikan menteri. Menyerang kuda. Dan benteng tidak boleh menjaga kuda. Karena kuda siap memukul benteng. Oke. Jadi naturalnya adalah. Atau gerakan alamiahnya. Menteri akan mundur. Menjaga kuda. Di sini kalian menang. Kita serang menteri. Dan menteri masih harus menjaga kuda. Tentu akan naik. Kita lanjutkan. Serang kembali menteri. Juga menyerang benteng. Menteri sudah tidak boleh menjaga kuda. Dan dipastikan. Kuda F6. Di sini akan kita dapatkan. Oke. Kita ambil contoh. Misal menteri memukul benteng. Kita sikat dengan kuda. Atau misal menteri. Lanjut. E8. Silakan teman-teman. Sikat kuda. Raja G8. Kita makan benteng. Sekak pat. Jadi setelah benteng. Menutup. Jelas menteri. H8. EO. Atau misal menteri. Yang menutup. Kita makan. Dengan benteng. Raja kemanapun bergerak. Tidak akan selamat. Benteng kali benteng. Kita makan dengan menteri. Sekak pat. Raja lanjut G8. Kita makan benteng. Sekak pat. Sama bila raja E8. Menteri E7. Atau dengan gerakan sakit hati. Benteng F8. Pro. Baiklah. Sobat kotak masalah. Demikianlah video kita kali ini. Dalam. Jebakan. Pierce D. Pen. Super jenius. Panggit. Opening. Oke. Dan ini salah satu. Permainan saya. Dan jika kalian. Suka atau senang dengan video-video yang seperti ini. Jebakan-jebakan keren. Yang belum subscribe. Silakan subscribe. Like. Dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru. Dari kotak masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.